Kami tampilkan kembali pemirsa deretan saham-saham rekomendasi dari Pak Berlian ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah saham-saham pilihannya, ada Telkom dengan support di 4200, resistan 4700, buy. Kemudian Waskita di 600, resistan di 7000, maksud kami 740, juga buy. Ini adalah resistan-resisten terdekat pemirsa ya. Kemudian ada AGRO di 1300, resistan di 1640, juga buy. Dan satu yang belum kita ulas adalah Mayora, 1750, resistan 1980, juga buy. Pak Berlian, Mayora semenarik apa? Ya, kalau kita lihat ketika ada perang di luar negeri dan cerita soal kenaikan suku bunga, maka salah satu sektor ya, Risa ya, yang bisa kita lihat itu adalah sektor konsumer yang cenderung tidak terpengaruh oleh kedua hal ini. Dan kita hari ini juga menjadi saksi juga, ada sektor konsumer yang malah dikenaikan itu ada 4 saham, saya lihat yang bucip, itu ada juga garam. Kemudian ada HMSP, ICBP, dan INDR. Jadi memang rotasinya sudah mungkin akan bisa kita anggap akan mengarah ke sana juga. Dan ini untuk saham-saham yang berbasis konsumer juga, tentu saja ada dua saham yang selain itu yang biasanya kita ulas, ada satu Unilever, dan satu lagi adalah Mayora. Kenapa yang kami pilih adalah Mayora? Ini termasuk yang dianggap oleh tim riset kami yang dari sisi regional sekalipun, Risa, ini sebagai salah satu diamond in the rough. Jadi artinya ini saham yang sekali lagi dibanting-banting, sementara upside-nya sendiri sebetulnya masih bisa memberikan upside yang luar biasa. Target secara fundamental ini adalah ke-3 ribu sebetulnya. Dari harga sekarang Rp1.800 ke Rp3.000 secara fundamental, tentu saja absetnya kan luar biasa. Jadi buat saya sangat kita rekomendasikan untuk investasi juga untuk saham Mayora ini. Secara teknikal kita bisa melihat ada level sekitar Rp1.700, Rp1.120 untuk level cut loss-nya. Jadi saya rasa ruang cut loss-nya pun sangat sempit. Sementara upside-nya secara teknikal saja untuk kembali ke level Rp1.980 mungkin kurang lebih di level itu, berarti upside-nya pun lebih dari 10% sendiri ya, riset dari level sekarang. Apalagi kalau misalkan memang betul-betul bisa mencapai ke level target dari tim fundamental kita, ke riset di level Rp3.000 tadi. Oke, tampaknya Pak Berlian lebih senang merekomendasikan saham-saham yang ada story ataupun secara fundamentalnya juga oke ya, bukan hanya teknikal ya. Jadi investasinya juga kalau agak long tuh nggak worry karena ada insight yang bisa menjadi pegangan lah ya untuk tetap membuat saham tersebut kita keep di portfolio untuk jangka waktu yang cukup lama ya Pak Berlian. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari WhatsApp Interaktif dari Zailani, dari Majalengka. Selamat sore, Mas Zailani. Tolong analisakan saham HAIS di Rp205 dan Mitratel Rp778 untuk satu minggu ke depan. Kalau buat investasi bagus nggak saham tersebut? HAIS Rp205, Pak Berlian. Saya cek sebentar untuk HAIS Rp205. Sekarang harga di level Rp200, ini agak cantik nih bisa ya, Rp222. Betul. Betul ya. Oke, ini pertama-tama saya tentu saja mengucapkan selamat dulu, provisiat untuk profit Anda. Buat yang bertanya tadi ya, karena ini sudah dalam posisi profit Rp205 ke level sekarang, berarti ada sekitar lebih dari, atau nyari 10%, 9%, 8% mungkin kurang lebih. Oke, secara umum untuk saham HAIS ini, karena baru saja IPO, maka kita lihat teknikalnya sebetulnya belum terlalu panjang. Tapi apabila kita melihat dari story-nya sendiri, kembali ke tadi, Prisa betul sekali, karena kalau tanpa story, sebetulnya probability untuk kita trading itu menjadi lebih kecil dibandingkan kalau kita betul-betul memahami story-nya, Prisa. Itu yang kenapa betul sekali dari Prisa mengatakan, saya lebih prefer dengan saham-saham yang memang ada kombinasinya dengan cerita. Nah, HAIS ini bagaimana? HAIS ini laporan keuangannya, kita dan tim riset kita juga sempat ngobrol dengan emitennya, dan bisa dikatakan labanya pun juga mengalami kenaikan juga, seiring dengan kemarin ya, kenaikan harga pool, kemudian juga pengiriman pool juga, yang memang kita lihat sama-sama tahu harga pool juga, permintaannya ternyata juga banyak juga, gitu yang kita sempat kagukan, tapi ternyata bisa membuktikan labanya pun ada peningkatan. Nah, inilah kenapa saya bisa mengatakan untuk saham HAIS ini, apalagi memang modelnya dari 205, saya rasa masih bisa untuk di-hold. Dengan target tentu saja, kita bisa melihat ya puncak yang kemarin ini, sebelumnya ada di level kurang lebih, ini sebentar, saya cek dulu, kurang lebih di level 254, kemarin sempat, dan sekarang di level 222 ini, malah kalau misalkan ada kebalikan besok, alias ada reversal candle secara cat ya, alias menjadi bulis, ini kan lagi koreksi ya, dua hari ini koreksi-koreksi, apabila besok ternyata sudah ARB sekali lagi, bahkan buat yang belum punya, begitu, mungkin bisa mengharapkan ARB untuk mengakumulasi saham ini. Karena memang kita lihat secara fundamental ada perubahan laporan poangan kinerja di tahun, di kuartal 4 tahun 2020 ini. Mau direkomendasikan beli lagi ya, kalau ternyata chartnya itu untuk barnya kan sudah merah dua hari, nambah satu lagi, malah direkomendasikan tetap masuk ya. Betul, apabila besok ya, besok misalkan ada ARB, kadang-kadang orang kan terkhawatir ya, misalnya, ini ada ARB, jadi ternyata saham ini sebetulnya secara trend, masih cenderung uptrend. Jadi kalau misalkan kebalikan besok, perusahaan termasuk yang bisa kita lirik untuk trading dalam jangka laut yang pendek. Tahan aja dulu ya, sudah punya, apalagi sekarang harganya masih di 2. Saya tahan dulu. Kalau Mitratel bagaimana? Punya di 778? Ini juga angka yang sudah cukup cantik menurut saya Mitratel ini. Bahkan tanpa lihat chartnya, Risha ini saya ingat sekali, Mitratel ini kan IPO-nya di level 800 ya. Jadi kalau misalkan di bawah itu, dan kita juga sama-sama tahu, investor asing pun juga mengakumulasi secara real, tidak hanya secara angka harian saja, Risha. Tentu masuk ke saham Mitratel ini. Jadi untuk saham ini menurut saya memang untuk trading jangka waktu dekat, memang akan sulit untuk misalkan mencetak arah seperti saham saya, saya katakan second liner lainnya. Tapi untuk saham Mitratel secara fundamental, di harga 7,75 tadi ya. 7,78? 7,78 ya, ratanya 7,78 tadi menurut saya sih masih oke. Tentu saja, saya harus menetapkan target atau batasan cut loss-nya, Risha, untuk saham Mitratel ini. Alasan saya begini, saham yang berusaha IPO apabila dia tidak bisa menjaga level yang sudah menjadi level support untuk sekian atau beberapa saat, itu biasanya akan cenderung ada koreksi yang cukup lebih dalam lagi. Nah ini kalau kita melihat yang ada di layar IDX channel ya, bisa kelihatan itu sahamnya memang, untuk jangka pendeknya memang kelihatan seperti beris. Tetapi dengan kita mengambil time frame yang lebih panjang lagi, maka akan kelihatan sebetulnya saham ini, Mitratel ini, boleh dikatakan range-nya cukup besar, yaitu di level 7,50 sampai ke level 8,30. Nah ini buat Bapak tadi yang sudah, Bapak atau Ibu tadi yang bertanya, saran saya terbatasi di level 7,50 sebagai batas cut loss Anda. Secara undang-undang sebetulnya tidak ada masalah, tapi secara teknikal, apabila ternyata ada buangan dengan alasan apapun itu, apakah soal peran dan lain-lain begitu ya, kita mending bakasnya di level 7,50 tadi. Alias 7,45, break dia kasih di bawah itu, nanti buang ketiga. Ditahan dulu saja, masih punya 7,78, meskipun 7,78 ini level lebih tinggi daripada update sekarang, closing 7,65, kalau turun ke 7,50 nih, baru sebaiknya sudah lah keluar dulu dari Mitratel, karena secara teknikal sudah nggak cantik lagi ya. Betul. Oke, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, dari Bapak Ardi di Jakarta Selatan, selamat sore Pak Ardi. menanyakan baut, saya nyangkut di 210, prospeknya bagaimana sih saham baut ini Pak? Secara fundamental saya jawab dulu ya, jawabannya yang sepuluh biasanya ya. Jawaban juga pertama adalah secara fundamental, kita belum melihat baut ini secara debil, jadi tim riset kami pun juga tidak bisa menargetkan ke harga berapa layaknya untuk saham baut ini sendiri, tapi secara legal kita bisa lihat ya, di level support terakhir itu di harga sekitar, sebentar, saya cek lagi. 1,99? Cukup jauh. 1 level supportnya 1, terakhir ya, yang kemarin, pertanggal kemarin itu 1,32. Oke. Kita pakai low yang kemarin. Jadi ini cukup jauh sebetulnya. Tadi nyangkut 1,70. Berapa tadi? 210 tampaknya. Oh, 210? 210 di harga sekarang, 199 sebetulnya ada 5 persen. Kalau secara, kita bisa mengatakan ada dua hal. Kalau kita secara fundamental, maka kita belum bisa merekomendasikan untuk investasi karena mereka publikator oleh tim riset RAP. Tapi secara teknikal, menurut saya, ini masih bisa kita tahan dengan catatan 130. Nah, 130 ini dari harga sekarang kan cukup jauh ya. Betul. Jadi, uploadnya akan menjadi besar sekali. Untuk saham-saham yang baru IPO, saran saya selalu menegaskan ke teman-teman nasabah, untuk melakukan pembatasan maksimum di level 5 atau bahkan mentok-mentoknya adalah 10 persen, Prisya. Kalau sekarang di 210, kemudian sekarang closing 199, menurut Anda? 10.5 persen. Betul. Ini sudah 5 persen sebetulnya ya. Sudah 5 persen, hampir 5 persen atau 5 persen pas. Jadi, menurut saya ini sudah dibatas-batas yang toleransi. Kalau saya pribadi, ini toleransinya sudah kena gitu ya. Wajibkan luar sebetulnya. Oke. Balik lagi ya ke Anda, dan jangan menyesal kalau misalnya ada pembalikan arah, nantinya lebih tinggi dari 210. Tapi, disiplin ini yang harus tetap kita jaga. Kalau sudah batas katlos terbaik, menurut Pak Berlian 5 persen, ya sudah, ikut saja. Kalau nanti terjadi pembalikan arah, ya mungkin bukan rejeki ya. Daripada nanti menguji level 130-an kan. Begitu ya, Pak Berlian ya. Keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.